Jika tidak saya, maka siapa? Jika tidak sekarang, maka bila? Itu mentalitas saya. Dan seperti yang saya bilang, saya dapat melakukannya, jadi kenapa enggak? Selamat datang kembali di Her World A Chat With. Kali ini Wad Ramadhan akan ngobrol dengan Ralin Shah. Hai Ralin! Hai! Selamat datang kembali lagi. Selamat datang kembali lagi dan selamat datang ke Her World A Chat With. Sangat senang di sini. Kamu lagi sibuk banget kayaknya ya? Aku tuh selalu sibuk banget. Aku tahu, aku tahu kayak... Kalau lihat dari sosial media, kamu selalu di mana-mana. Aku tahu, satu hari di LA, satu hari di Franca, satu hari di Medan, satu hari di Jakarta. Seperti, bagaimana kamu melakukannya? Maksud saya, itu mempunyai wilayah. Saya tahu. Itu mempunyai wilayah. Saya pikir saya melakukannya karena saya ingin. Itu juga. Kayaknya kalau kita mau melakukan sesuatu, itu... Itu mempunyai energi untuk melakukan sesuatu. Karena kamu seperti, saya ingin melakukannya. Kamu sangat senang melakukannya. Saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukannya. Maksud saya, saya melakukannya setiap hari. Dan saya pikir, saya ingin melakukannya. Jadi, kadang-kadang itu terlalu besar. Dan saya pikir, tunggu, saya bisa melakukannya. Jadi, mindset saya mengubah. Saya bisa melakukannya. Saya ingin melakukannya, bukan saya harus melakukannya. Aku punya kesempatan untuk melakukan ini. Kenapa tidak melakukannya. Itu sangat bagus. Kalau kita biasanya ada di Herworld, saya akan berbicara dengan. Biasanya itu, aku akan bagi obrolan kita selalu past, present, dan masa depan. Oh, bagus. Ya. Dengan tadi kamu buka dengan bahwa, saya harus melakukannya. Ya, saya harus melakukannya. Itu, saya suka. Karena aku percaya banget, orang itu sebenarnya bisa melakukan apapun selama dia mau. Benar. Ya. Kalau dia tidak mau, itu tidak akan terjadi apapun dalam hidupnya. Benar. Aku ingin tahu, kamu waktu kecil seperti apa kehidupannya? Bagaimana kamu dibesarkan dengan... Ini range-nya apa? Oke, range-nya kita menyebutnya umur SD kali ya. Seperti 6 hingga 12. 6 hingga 12, wow. Itu waktu yang bagus. 6 hingga 12, banyak perubahan dalam hidup aku. Aku tuh besarnya di Medan, lahirnya di Jakarta. Dan aku dengar bahwa kamu ada zoo. Kita ada beberapa zoo, rumahku adalah zoo. Aku dengar tentang itu. Dari siapa? Aku tidak tahu, orang-orang terus berbicara. Darlene ada zoo. Aku juga ada zoo. Terus, terus. Jadi, dari umur 6 sampai 12 itu banyak perubahan. Karena aku sekolah di Medan. Di sekolah 8, saya pikir 6 hingga 7. Aku di sekolah internasional. Jadi, bahasa akademik pertama aku memang bahasa Inggris. Karena mamaku orang Singapura. Dan dia berpikir itu sangat bagus untuk anaknya menjadi bilingual. Karena papa saya orang Indonesia. Terus, papa saya nyadar bahwa, kok ini anak jadi bule-bule banget sih. Aku dan abangku. Kok Pancasila enggak totally hafal, umur 7 tahun. Belum selesai baca Qur'an, belum hatam. Oh my God, papa tipe yang harus hatam Qur'an. Ya, ya. That time, ya. Terus, harus benar-benar ngerti Indonesia itu. What is Undang-Undang 45? Stuff like that. Like very Indonesian things. He's very nationalist. He's very nationalist. And because I think one of his parents are an immigrant. So, he wants to so much to try so hard to be very Indonesian. Okay. You know? Okay. So, like in his family, people call their father's dadda. Which is, which comes from where my grandfather comes from Afghanistan. But I can't because I'm Indonesian. So, I have to call my dad papa or papi. Okay, okay. So, I was like, okay. So, my dad's into me being Indonesian. He ada darah Afghanistan. My father's father dari Afghanistan. Okay, carry on. Makanya, I feel so lucky like I get to do this. Like I know girls in Afghan are having such a tough time. Yeah. And I always read about it. Yeah. As a kid, I always read about it. I was like, how lucky am I to be of this generation to be born in Indonesia. Yeah. And you know, to be out of all the challenges that they face every day. Okay. Anyway, long story short. Dipindahinlah ke sekolah Islam yang Indonesia. Supaya bisa baca Quran. Hatam. Belajar Pancasila. Belajar PMP. PMP jaman dulu ya. Oh my God. I see. Terus, belajar kalau di Median, Arab Melayu. Jadi, bahasa Arab tapi bacaan bahasa Indonesia jadi jauh. Oh my God. Jadi, saya ralikan Shah tapi dalam bahasa Arab. Right? Benar? Saya pikir, wow, ini benar. Dan itu adalah, saya pikir adikku, adikku tuh depresi. Dia memperlukan depresi. Dia memperlukan depresi. Dia terlukan sekitar 8 kg. Karena kan perubahan dari international school dimana satu kelas cuma 15 orang. Tiba-tiba rame banget. Dan dari mana-mana. Tiba-tiba rame banget. Ya kan? Di sekolah ini 45 murid pula. Ya kan? Aku sendiri, aku tuh very self-aware dari kecil. Aku udah tau aku gak mampu melakukan itu sendiri. Jadi, aku minta turun kelas biar bisa bareng sama adik aku. Karena kita bedanya cuma 15 bulan. Oh my God. Aku kayak, aku gak bisa melakukan ini sendiri. Aku gak mau. Aku gak bisa melakukan ini sendiri. Jadi, aku diturunin tuh ke kelas 3 SD dari 4 SD. Baru sehari aja aku gak mau tanpa dia gitu kan. Dan mama aku tuh orangnya sangat praktikal. Maksudnya, what is the end goal? Aku bilang, mam, end goal aku mau ranking 1. Karena papa aku tuh orangnya kalau kita gak ranking 1 gak boleh ikut liburan. Boho. Jadi, aku pernah ditinggalin tuh. Serius? Sama Hawaii sama Vegas, aku inget banget. Karena kamu gak ranking 1. Karena aku rankingnya 3. Soalnya ranking 1 ada 3 orang. Jadi, langsung kayak, kalau ranking 2 masih oke. Kok kamu bisa ranking 3? Karena ada 3 orang yang ranking 1. Termasuk adik aku. Dia gak terima? Dia gak terima. Dan dari kayak, I remember itu pas aku ditinggal tuh aku trauma. Kayak, abandon. That's maybe my abandon. Aku trauma tapi tiap hari itu aku disuruh baca buku kan. Suruh baca buku, suruh les, suruh belajar. Terus, aku suka nonton Oprah. Karena dulu ada Star World. Itu Oprah. Jadi tiap hari aku nonton Oprah. Dan selama mereka di Amerika, di Hawaii tuh. Aku pikir mereka pergi sebulan. Dan setiap hari kan aku telepon adik. Aku gimana di sana? Eh, seru banget kak. Aku pasti. Aku sedih banget loh. Aku denger cerita kamu aja rasanya udah kayak, Oh my God. That's so sad. It's so sad. But I mean, I was so comfortable at home. I have all my animals. My house is like a zoo. So everyday kayak ada. Hidup aku 6 to 12 itu lumayan ada struktur ya. Papa tuh suka struktur. Kayak bangun pagi mandi. Bangun pagi olahraga, sarapan. Oke, dulu kita sering berkuda. Oke, main kuda. Habis itu siang, break. Habis itu feed the animals. Habis feed the animals, baca buku. Jam 4 sore itu aku harus cantik ceritanya. Jadi 6 to 12 itu harus cantik. Itu berarti udah mandi. Rambut udah beres. Udah salam papa. Like, oke, we're having tea. Talk about life. And then ngapa-ngapain. Terus sholat maghrib. And then dinner. You know. Kayak anak-anak. Very struktur. Dan tiap hari tuh les. Every day, every day. Aku ingat. Hold on, ini kayak sekolah militer ya. A bit like that. It's like, it's crazy. 6 to 12, it's like. Aku ingat. I was thinking. Is this life? I get it. I'm like, I have a schedule. Oh my God. Iya. Kayak gitu. Dan kayak pulang dari les kan temen-temen kayak. Yow kita main yow. Aku gak usah main. Aku hari ini ada ngaji. Terus aku ada les matematika. Habis itu papa aku suruh aku latihan biola. Soalnya biola aku, aku juga sering keteteran. My brother is always better. Better at violin. Better at school. Better at everything. And I'm like the rebel, you know. Asal disuruh les kadang-kadang kayak bandel banget. Like, I think. Nolak gak mau. Kayak. Why do I have to play the piano? I've already played the violin. Like, how many musicals? Oh no. Kamu harus bisa piano dan harus bisa biola juga. Sampai jadinya kesini-sininya kayak. Jadi kayak rejecting those things. And then now nyesel kayak. I should've taken it seriously. Tapi pertanyaan deh. Pertanyaan ya. Kemarin tuh aku baru baca di satu account Instagram. Aku lupa lagi accountnya apa. Dibilang katanya gini. It was a hard time loh menurut aku. Walaupun sekarang ketawa gitu ya. Iya. Tapi itu kemudian gimana cara kita melihat dan membawanya sekarang. Itu tergantung kita. Karena bisa jadi itu jadi negatif. Atau bisa jadi itu jadi positif. Iya. And I saw it. I see it. Kalau di kamu jadinya positif. Iya. Iya gak sih? Karena. I mean it took time. It took time. Honestly in my body. During the pandemic for example. Like a healer told me. That aku tuh selalu in flight or fight mode. Kayak. Karena. 6 to 12 itu tadi. Guys. I have like. My parents have high expectations. And I have to perform. Yes. And I'm one of those daughters and children. Who like my dad and my mom. It was very social people. Yes. They love to network. They love friends. They love parties. Yeah. Everything is a kanduri. Invite people. Lebaran. Christmas. Even though we don't celebrate. Everything is a celebration. Pulang dari umroh. Pergi ke umroh. Semuanya di acarain. And I was taught at very young age. Like. How to talk to people. How to. You know. Be courteous. How to dress. Like all these little things that I don't think a lot of kids learn. So I started talking to. Aku tuh. Suka ngobrol sama orang yang lebih tua tuh dari kecil. Karena kalo di acara-acara keluarga gitu. Kayak papaku tuh. Kamu salim dulu. Kamu ngobrol sama om ini. Kamu. Kamu. Kalo misalnya salim. My mom always say. Kalo mau salam sama orang itu. Harus diliat orang yang mukanya apa. Diingat namanya orang yang siapa. Oke mom. Itu dari kecil. Itu dari kecil ya. Jangan kalo melihat orang. Matanya kiri kanan. Orang itu. Semua orang tuh manusia. Kamu salam sama supir. Salam sama presiden. I'm like. Oke mom. Alright. Gitu. Itu dari kecil. Terus penampilan kan. Dicek. Itu kenapa tuh rambut alim kayak gitu. Itu kenapa tuh. Kamu udah mulai gemuk ya. Boong. You know like. When I was a kid. Like. It's very tough. But somehow. As an adult. All those skills itu. Memang penting. And for me. It doesn't take any energy for me. To look nice. To talk to people. Karena kamu udah terbiasa lakukan itu semua. Because it's just something I do gitu. I know. I'm not like. Kalo ada orang minta foto kayak. I never do that. Because for me. It's like. That's what I do. At home. You know. At home. It's always open house. My dad's like. Kita akan open house. But. Apalagi nih Pak. Ini udah lebaran ketiga. Ya. Because ada tamu dari. Jadi kayak gini. What is privacy? No privacy. No privacy. I'm sorry. Sometimes we just wanna be kids. You know. You know. Like me and my brothers will be like. This is so boring. Let's invite our friends to the open house. Jadi temen-temen pada datang kan. Pasti kita di kamar kan. Main game. Iya dong. Anak-anak please. Keluar atau nggak. Kalian bisa main-main. Rallyin sama Rollin. Mau salam-salam tamu. Ya Pak. Ya oke. Jadi keluar lah tuh. Ya ya. Oh my god. Oke. Ini kadang-kadang kayak. Rollin. Ini nama tantenya siapa? I've seen her a hundred times. I can't remember. Terus kita kayak. We're like. Oh my god. We're dead. Terus tanya sekretaris papa. And then she'll have photos. Ini namanya bapak ini. Kalian inget ya. Jangan lupa. Soalnya papa mau bisnes sih sama ini. Oh my god. So like we were like. Since we were kids. We have to remember people's names. And because we meet like. You know gubernur-gubernur. In Medan. My dad does a lot of things. Wali kota. Gubernur. Yes. Tahu semua tuh ya. Yes. Okay. That's explain. Okay. Udah. 6 to 12. Itu adalah basic dari semuanya. Cuman maksud aku gini. Ini akhirnya menjawab pertanyaan aku. Dan juga mungkin pertanyaan banyak orang. Gimana sih Raline bisa sampe ke Amerika? Networknya bisa sampe ke Hollywood tuh segitu. Segitu dasyatnya. Let's explain. Yeah. And we had to go to America once a year. There's a gala. And I'm like this little kid in a gala. You know. I remember when I was a kid. I met President Bush. And I was like. That's the President of the United States. He's like. Yes. You met him. You know. Yes. My dad has. My parents have a picture. And I was thinking. I'm like. Dad. I said. What are we doing with Bush? I don't like him. Why don't you like him? Because you know. There's a lot of words that he said. It's okay. Just smile. I was like. Okay. Hello. You know. And I was thinking. Oh my God. Who's my father? He's this guy from Medan. He's not from any big family. His father was an immigrant. But do you really know him? Like. Do you know him? Who? Your father. Oh no. I didn't. I just thought all kids are like that. You know. He's so friendly. I don't know. I know him. I know him. Karena waktu umur dia 50. Dia bikin buku. Kayak. Tentang hidupnya. How he started. Jadi. You know lahir di kampung. Dan bener-bener ambisius. Dan punya mimpi besar. Cuman. Not educated juga. Jadi pas dia bikin buku itu. Umur dia 50. Aku tuh masih kayak 16. Dan aku bikin speech disitu. Oke. Dan itu pertama kali aku public speaking. Dalam kebaya aku. Dan. Aku inget sekali tuh. Temen-temen papa itu yang sekarang jadi. You know. A lot of them give me support. Like. Lawyers. Friends. Society di Jakarta. They all came to Medan for that acara. And I think that was the launch of me. As a public speaker. Or public person. I felt that like. This suits me actually. You know. Disitu ketemu. Oh I like it. I like it actually. You know. Oh I see. It doesn't take any energy. And then waktu aku bikin speech itu. Aku masih inget tuh. It was a comedian. Nanti deh namanya. Aku lupa nama bapak itu. Tapi kemarin baru ketemu lagi di acara talk show. Dia bilang. Oh ini anak ini. Bakal jadi menteri ini di masa depan. Atau. Semacam MTTTJ. Seperti itulah. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Dan at that point of time. I didn't have any hobby acting. I wasn't a public person. Aku gak pernah nama kapan. I mean my dad likes me simple. Tapi kayak. Speech itu bener-bener. Membuat aku kayak. Merasa bahwa. Aku tuh bisa. Menulis sesuatu. Berbicara depan publik. Aku tuh nyaman. Dan aku gak ngerasa kutuk. Atau apapun. I have things to say. And I have things to share. Wow. Okay. That's nice. So. Berarti. Pertanyaan berikutnya adalah. Kita masuk ke present sekarang gitu ya. Iya. Dengan kamu. Your network. Not only in Indonesia. Iya. Tapi juga. Di luar negeri gitu ya. Artinya kamu memang. Memang terbiasa sekali. Untuk networking. Karena basic. I didn't know what that was called. I just thought that was being friendly and Indonesian. Iya. Atau being your dad's daughter. Iya. Iya kan. Emang hidup gue harus begini aja. Itu perannya doang. Perannya. Cuma gini. Pertanyaannya gini. Sampai akhirnya kamu menemukan gitu ya. Hmm. Apa yang kamu kerjakan sekarang. Dan kamu suka. Iya. Karena aku lihat gini. Kamu bukan cuma sekedar aktris. Ya. I saw your movies. Aku nonton kamu di 5cm. Iya. Dan itu debut kamu. Iya. Ya. You were good there. Aku oke. Itu gila loh maksud aku. Shooting nya gak mudah. Iya bener. Right. Naik gunung. Naik gunung. Dan logistiknya juga lumayan parah sih. It's crazy. Iya. Dan menurut aku tanpa didikan orang tua yang seperti itu. Kamu gak akan kuat sih menurut aku ada disitu. Iya bener sih. Tapi trust me. For banyak sekali yang di set itu merasa. Bahwa kayak gak mungkin lah ralin sampe Vita bisa gitu. Tapi terasa yang bisa. Tapi kan Vita bisa. Dan juga karena memang dari kecil aku tuh ke hutan pasti. Iya. Papaku suka berburu. Sebelum itu bagus. Sekarang itu gak bagus. Tidak ada yang berburu. Tapi kita harus berlatih untuk berburu. Aku masih ingat umur aku tuh pas umur 11 itu. Kita mau berburu di New Zealand. Dan itu gak bisa pakai kaki. Kita gak bisa jalan kaki ke atas gunung. Harus naik kuda. Oke. Jadi kita tuh bener-bener berlatih kuda. Untuk bisa naik gunung. Dan menggunakan animal ke hutan. Dan ayahku ingin semua orang datang dengan dia. Dan itu tuh tanjakannya kayak gini. Aku masih ingat. Kalau si kuda ini jatuh. Aku juga mati. Ya sudah lah ya. You know. Aku gak punya anak. I was like 11. So my dad is very adventurous. Suka diving. Suka hunting. Jadi kebanyakan liburan tuh gak terlalu head on. Kita gak shopping-shopping ke Paris. Atau apa-apa pun. Kami pergi ke mountain. Kami pergi ke sungai. Kami pergi ke sungai. Kami pergi ke sungai. Afrika. Kami pergi ke 12 negara Afrika. Ketika aku 12. Seperti Botswana. Dimana aja deh. Pokoknya nembak. Hunting. Semuanya. Camping. Ya. Ya. Jadi kayak udah biasa. Nah. Pertanyaannya gini sekarang. Aku juga lihat bahwa kamu banyak juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sosial. Ya. Not only acting. Ya. Itu ketemunya gimana? I mean. Oke kan tadi kamu bilang bahwa. Oh ternyata. Being in the public tuh. Pas 16 tahun. Aku speak kamu speech. Itu. Oh I love it. Tapi ketika. Social things. Itu gimana ketemunya? Itu juga dari orang tua sih. Dari orang tua. Tapi. Tapi. Seiring dengan waktu. Sekarangnya. Sekarang itu gak ada motivasi sama sekali. Di orang tua. Dari kesadaran aja. Bahwa hal-hal ini memang harus dilakukan. Oleh seseorang. Dan kalau. If not me. Then who. If not now. Then when. That's my mentality. And. Like I said. I get to do it. Jadi kenapa enggak? You know. I get to do it. I have a platform. People do want to listen. And people who don't want to listen. That's fine. I believe that people take time juga. Untuk kesadaran baik. Untuk melakukan suatu hal yang di luar. Dari. Dari lingkup keluarga. Lingkup. Sosialnya. Tapi ya memang harus. Ada yang melakukan hal-hal itu. It's my parents actually. Ibu aku waktu pindah ke negara itu. Aktif sekali. Menjadi volunteer. Di YPAC. Oh. Ayasan Pembinaan Anak Cacat. Dan ayah aku juga banyak yayasannya. Dan dia juga. Pernah. Start satu movement. Yang bernama Atap Lantai Dinding. Program Atap Lantai Dinding. Program Atap Lantai Dinding. Untuk memberikan perumahan layak. Buat. Orang-orang yang ada di Medan. Yang. They don't have. Proper housing. Dan. At that point of time. Papaku memang lagi. Very very heavy into. Real estate. Ya. Jadi that's a CSR program. Dan dulu aku gak ngerti. CSR program itu apa sih. But I was only. Aku ingat. Aku masih 13. Dan dia kasih aku. Jadi project manager itu. Atap Lantai Dinding. 13? Ya. Jadi dari situ. Baru aku ngeliat. Kayak. Oke. Ya ikut-ikut aja kan. Cuman kayak atap Lantai Dinding. Some people gak ada atap. Gak ada lantai. Gak ada dindingnya. Rumahnya. Jadi dari situ. Baru kayak. Oh ya. Dan ayah aku bilang. Ngapain. Ngapain orang jadi orang kaya. Kalau kita gak bisa bantu orang lain. And that really stuck with me. And my mom and dad tuh. Kalo jalanin apa-apa. Itu selalu kayak. Ini gimana sih. Ini mau dibantu. Dan bukan hanya. Yang orang bisa liat. Tapi orang yang gak bisa liat. Juga my mom does it gitu. Hari Jumat. Untuk pegawai-pegawainya. Semua bikinin nasi kotak. Atau kotak-kotak pinsil. Untuk anaknya. Kayak. Sekolah setiap tahun tuh. Dia bakal beli. Buat all the pegawai kotak pinsil. Ransel. Dan aku pikir. Mereka gak harus melakukannya. Tapi mereka melakukannya. Dan aku pikir. Itu benar-benar membuatku memikirkan tentang dirimu. Oh, aku ingin menjadi anak-anak. Apabila aku mulai. Apa fokusmu sekarang? Untuk kegiatan sosial? Untuk sekarang aku sibuk dengan sadguru. Dia adalah salah satu. Baru bilang tau ase bahwa sadguru. Iya. Guru spiritual yang terkemuka. Dan aku memang. Kebetulan mengikuti yoga dia. Dan program inner engineering dia. Yaitu like a mindset. Mindset program. Lewat online. Waktu lagi pandemi. It's just a seven judul thing. Okay. It's only one and a half hours. But that really shifted me. Dan itu gak ada. Gak ada koneksinya dengan religion at all. It's all about keningan. Kemauan. Apa yang kita mau manifestasi dalam hidup kita. Aku benar-benar suka dia. Dan aku gak tau bagaimana itu terjadi. Tapi aku berpikir. Well, 3 tahun lalu. Stylist Alexandra. Yang kerja sama aku sekarang orang Amerika. Dia ngomong tentang kesuburan tanah. Kesuburan tanah agrikultural yang ada di dunia. Dimana tanah ini akan gersang. Akan punah. Kalau kita gak memastikan bahwa. Organic contentnya itu cukup. Iya. Dan dia yang ngasih presentasi. Aku pikir itu kayak. 2 jam presentasi. Ini cewek. Dia punya free time kok ngerjain presentasi ini. Tapi aku terpukul juga kayak. Wow ini faktanya adalah. Kalau kita gak jaga tanah kita. Kita gak bisa geru pangan kita yang benar. Karena udah penuh dengan pesticida. Penuh dengan all these chemicals. Dan pemerintah semua di seluruh dunia. Kan mau mempush produksi pangan. Mereka gak memikirkan masa depan tanah ini. Untuk anak cucu kita nanti. Jadi aku sangat tertarik. Aku bilang. Alex gimana kita mau manis prestasi ini gitu. Yaudah lah. Kamu harus melakukan lebih banyak hal di lingkungan ini. Karena untuk aku. Aku suka anak. Jadi aku lebih suka anak. Tapi dia kayak. Ya ini untuk anak juga. Kalau anak-anak nanti di masa depan gak bisa makan gimana. Dia bilang. Itu benar. Dan kemudian. Tad Guru. Kampen safe soil. Dan aku volunteer di Isha Foundation dia. Ikut volunteer juga. Jadi sekarang aku support dia. Minggu depan kita bakal ketemu di Dubai. Dia lagi. Mengerjakan kayak. Sayembara untuk safe soil ini. Di seluruh dunia. 20 negara. Dia naik motorbike nya. Jadi kita akan ketemu di Dubai. Wow. Oke. Jadi aku support dia. Karena apalagi negara seperti Indonesia ya. Ini kan demokrasi. Berarti kita punya bargaining power dong. Ya. Untuk ngasih tau sama pemerintah. Apa yang penting. Untuk kita. Untuk anak cucu kita. Ya. Jadi isu-isu ekologi ini. Seperti kesuburan tanah. Harus diprioritaskan. Dan kita juga harus memilih. Leader-leader. Atau partai-partai. Yang menjadikan ekologi ini. Sebuah kebijakan. Ya kan. Ya. Jadi jangan isu-isu ekonomi aja. Like. Okay. If you vote for me. You know. You know. Your children can go to school. Ya. But if you vote for me. I'll also take care of environment. I'll take care of the land. Ya. Jadi it's not impossible to do. Apalagi di Indonesia. Pasti banyak yang bilang. Organic content tinggi kok. Kan kita banyak hutan. Tapi yang kita ngomongin sekarang kan. Agricultural land ini. Ya. Betul. Gimana akan gersang. Dan gak bisa dipulihkan lagi. Ya. Ya. Kita mau makan apa. Mau diimpor. It's gonna be war. It's gonna be war. The richer countries. Like America. You know. The richer big brothers. Mereka akan beli dari negara-negara seperti kita. Dan kita gak akan cukup pangan untuk diri kita sendiri kan. Akhirnya. Betul. So this has happened many civilizations before. Where kebutuhan pangan itu. There's a shortage. Jangan sampai itu terjadi di generasi lain. Dan. Kita cuma punya gap. Sekarang. For the next 18 years. To really make a difference. Untuk ini dimasukkan. Menjadi kebijakan di pemerintah-pemerintah. Around the world. So I hope I can be a part of that. Buat Indonesia. For us to make it. A kebijakan yang baik. Supaya di masa depan. Kebijakan itu gak bisa diubah dengan mudah. Ya. Ya harus dibikin regulasi. Ya. Jadi regulasi. We need that. And so. For me it's like. When I talk about it. I'm like. I understand it so well. You know. I was so into it that. It's like. I don't understand how people don't care. Ya. Tapi setelah aku pahami. Kayak. Masa lalu juga aku gak segitu care-care-nya juga. Jadi. Oh ya. Kesadaran itu butuh waktu. Ya. Butuh sebuah maturity. Butuh sebuah kayak ketenangan. Kamu itu menurut aku lagi mengubah sebuah culture. Ya. Butuh waktu. Gak bisa sebentar pastinya. Gitu kan ya. Oke. Now let's talk about your career. Aku tuh jadi kepikir bahwa. Ya apa yang kamu jalanin sekarang tuh memang hasil dari masa lalu kamu sebenernya. And it's good loh ternyata. Ya. Ya. If you make meaning. And you take time to make meaning. Ya. Ya. Jangan. Jangan lihat negatifnya gitu. Justru lihat apa yang kamu jalanin sekarang tuh adalah. Oh it's all good sebenernya. Oke. Now. After 5 cm. Sekarang aku denger kamu lagi. Apa namanya. Ada satu series baru. Ya. Benar. Ya. Akan tayang di video. Video.com right? Ya. Nah. Judulnya adalah dating queen. Dating queen ya. Dating queen ya. Tell me about it. I've never been a dating queen. But I imagine myself to be someone yang lumayan konservatif. Dan dijodohin sih sebenernya. Hidup aku tuh dijodohin. From one, dijodohin one person to another person. Oh hold on. Ini kehidupan nyata nih? Kehidupan nyata. Jadi waktu aku dapet script ini. I can imagine sih. Waktu aku dapet script ini. I was like what? This girl. Dia ga dijodohin. Dia mau pacaran selama ini sama satu orang. Akhirnya kan putus. Jadi ceritanya. I'll just cut it short. Ya. Dia long term relationship sama nih satu orang. 8 tahun diputusin. Hilang hampala dia. Karena mimpi dia hanya untuk menjadi ibu rumah tangga. Dan punya anak. Dan nikah sama nih cowok. Jadi dari situ baru dia mengeksplorasi dirinya. Mencari jati dirinya. Dengan menjadi dating queen. Mulai online dating. Mulai ketemu cowok yang di luar. Sosial-sosialnya. Pertemanannya. I would never do that. I mean. But I get to be like that. When we play a role. Ya I know. It's your acting. This is fun. This is fun. You know. This is fun. Right. And then because of the show. I downloaded an online app. Really? Yes. Really? Really? Ya dong. With your real name or not? No. My name was Lynn. Your name was Lynn. I was in America. Really? This is fun. Let's see. Which one? Yang kuning, yang merah yang kamu download. It's called Hinge. Hinge. It's a premium. Premium. Hinge. It's an app to be deleted. Untuk cewek-cewek yang bener-bener cari jodoh. Kalau udah selesai, delete. Delete. Dan biasanya temen-temen tuh kayak ada beberapa yang udah nikah dari app ini. Jadi bukan Tinder, bukan Bumble. Bukan Bumble. Okay. Okay. This is like totally bertolak belakang dengan pemahaman aku dalam hidup. Jangan ngomong sama orang yang kita gak kenal bapaknya. Jangan ngomong sama orang yang kita gak kenal kerjaannya. Maksud jangan sampe ngomong pacaran sama orang yang kita gak kenal dia siapa. Itu loh. Itu loh. Itu loh. Itu loh. Tiba-tiba sekarang. Kita seperti, let's meet some strangers. Let's go. Iya. Maksud aku gini. Dengan cerita tadi kamu. Your dad, your mom, segala macem. I don't think you would do it. I would never. I mean it goes. I said bertolak belakang dengan every pemahaman dalam hidup aku. Kita ketemu orang yang sama sekali. Kita gak kenal. Right. Iya kan? Iya. Tapi itulah dunia ini sekarang. Jadi aku kayak ini seru nih. I will never be this age and be a millennial. So why not take this rule and do it. Dan kamu menerima pekerjaan ini memang karena, oh ini seru ya. Ini seru. Ini sesuatu yang gue gak pernah. Iya gak pernah. Dan ini sesuatu yang sebenarnya bisa mengajarkan banyak perempuan bahwa ya pilihan itu adalah sesuatu yang bagus. Jangan sampai kita itu sama seseorang karena kita gak ada pilihan. Kita harus tahu kita banyak pilihan bahwa kita tuh deserving. Kita tuh pantas. Tapi ini yang kita pilih. Bukan kita tak ada pilihan jadi si cowok ini yang kita terima gitu ya kan. Gak gitu cara mainnya. Gak gitu cara mainnya gitu ya. Oke. Oke. Dan ini, ini sangat menarik. Tapi ini gak berkaitan dengan perempuan. Ini adalah mentalitas aku misalnya ya. Jadi selama bulan puasa ini, Ketika aku suka makanan, aku suka makanan. Jadi aku suka puasa. Aku kayak, ah ini pempe. Ini adalah jangku. Oke. Aku carilah pempe yang paling enak di Jakarta 6 apa. Di Palembang 6 apa. Aku mau bikin pempe kayak war gitu. Oh iya iya. Review. Like a review of myself. Iya iya iya. Gitu kan. Jadi pertama aku beli pempe yang di Kelapa Gading. Ini ada Denny nih. Dia tau nih. Beli pempe itu dan aku bawa ke rumah. Orang-orang rumah. Gila kak ini pempe yang paling enak di dunia. Oke. Gila ini enak banget. Kerasa banget ikan ya kan. Iya. Are you guys sure? I'm like this is really good sih. Udah lama gak makan pempe kan. Karena aku tinggalnya di Bali sekarang. Iya. Besok kau belilah satu lagi. Pempe emosi aku inget tuh. Ini lebih enak dari yang kemarin. Iya. Wow oke. Terus ada temen aku yang lagi di Palembang. Eh nih itu 6 ya. Kenapa harus 6 sih beda-beda. Lo ribet banget sih. Mpe empe beringin. Iya. Candy. Tempo candy. Iya kan. Udah ya. Dateng nih 6. 6. Oke kita goreng terus aku bikin pelang-pelang gitu. Ini Mpe empe ini terus kayak di meja aku tuh bisa ada Lizzy Susan ya bisa dimuter. Aku undang 12 teman-teman yang foodie Oke, mari kita Biar apa, Rali? Ini yang aku lakukan Ini menyenangkan untuk aku Biar apa? Ini menyenangkan untuk aku Oke, oke, carry on Karena aku suka makanan Dan aku ingin tahu benar Aku selalu harus tahu benar Tentu apa-apa Tentu apa-apa Tentu apa-apa Tentu apa-apa Jadi, anyway Pertanyaan ini adalah Setelah kita coba 12 itu Comes to the Kesimpulan bahwa Tiga yang paling top itu Memang dari Palembang Tapi kan pada awalnya Waktu kita punya satu Kita pikir itu yang the best Sama juga seperti cowok Oh, baik Arahnya ke sana Ya, gitu No, but anyway That's not a lot of people know Aku real foodie Oke, oke Balik lagi ya Ini ke masalah tadi Jadi artinya Coba You know, I mean You don't have to bring them home To your parents All the time You can, you know You can open your eyes Honestly Sebelum pandemi itu Aku belum kutus With the love of my life And I got so heartbroken And so down And looking so old And so sad That aku tuh gak bisa bayangin My life without him, gitu Jadi aku nyanyi lagunya aja I can't smile without you It's on repeat It's on repeat It's like So Sampai dijodohin Papa Mama Udah give up kan Every time I'm like, guys I cry The guys like Damn, this girl's got issues Gitu kan Jadi waktu pandemi itu Aku bersyukur kepada Tuhan Ada waktu kan To get over To get back And I was like Damn, I'm really awesome Actually like What the hell I'm awesome And then I just started meeting guys Like And then I downloaded Hinge Because of this show And I'm the executive producer Also for this show So I needed to know Ini show-nya ada dampak Sosialnya gak Sabantu gak banyak cewek I'm like Just go out there And when I was like I'm not looking for a boyfriend I'm just looking for fun And I tell you This past one and a half years I've been having International fun What do you mean International fun Meeting the best guys Who just want to impress me Because I don't want them I don't need them Just impress me Okay Just make me just sick Of your generosity Okay, show me Okay, okay Maybe not Okay Oh, that's nice Okay, maybe I spend one more day with you Maybe not Okay, bye You know I've never been that kind of girl And then when I joined Dating King I was like This is it Girls need to see this If you're heartbroken Dan banyak kan dari Kayak Perman-perman Indonesia Nikahnya Mugah Jadi mungkin It's okay You fell in love Insya Allah Bisa Bisa Ini ya Bisa lebih Apa tuh Bisa lebih mendalami hubungan itu Bisa lebih loyal Tapi sometimes It doesn't work You have to find yourself And you have to know You're worth Explorasi Itu adalah kata kunci Menurut aku Explorasi Itu bukan cuma Even menemukan passion Itu dengan eksplorasi Termasuk juga masalah jodoh Jadi itu adalah mesej yang Kamu ingin Beritahu Ya, aku ingin beritahu orang Bahwa kita harus Benar-benar memenuhi 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 Kita sendiri Spiritual Mentally Physically Just feel ourselves Be the best you can be Dan kita akan merasa Worthy Dan kita akan menemukan Energi yang sama Tiga kata Yang kira-kira Membuat orang Akan nonton Dating Queen Apa menurut kami Bali Funny Oh Tidak, kamu tidak akan menonton Saya akan menonton Terima kasih Oke Sekarang Pada masa Pancanganmu Apa pancanganmu Apa pancanganmu Yang paling dekat Mau ngapain Terus kemudian Apa yang lagi kamu Cita-citakan banget Yang mau kamu kejar Yang kamu rasa Itu benar-benar Itu benar-benar sad Karena pada akhir Pancanganmu Kita berakhir dengan Satu orang Dan yang hebat Aku ketemu Tidak banyak orang yang hebat Tapi aku juga Nggak ngerti diri aku Karena dari dulu itu Kalau jodohin kan Laki orang Indonesia Dari orang Melayu Jadi kayak Oh my god Aku berakhir dengan teman-teman Tidak banyak orang yang hebat Aku punya pancangan Saudi Seperti teman-teman Dan mereka hebat Tapi kita juga harus tahu Mereka backgroundnya Gimana Kita mau jadi perempuan Seperti apa Kita juga nggak boleh Kaya gitu Pokoknya semuanya adalah No plans, just option Pertemanan sehat Oke Jadi No plans, just option No talk, just good vibes Good vibes No plans, only option Girls Itukan tadi masalah Kehidupan pribadi Career My career Kedepannya Atau professional life Ya, karena Pada pandemik Aku sadar Jadi aktres aja Mungkin Tidak memenuhi Semua Apa ya Skill dan talent Aku So Last year Aku get employed By hedge fund So I've been working With them And I continue Want to work With them as well For the next Three years And that's also good Because it's an international Fund That I'm helping So it's fun Jadi Ada acting Dan juga ada Hedge fund ini Yang udah That's already Enough To fill my Career Okay Allocation Because I think life Jangan Jangan career doang Harus ada Family Harus ada Self-care Ini menarik ya Aku ngeliat Kamu tuh Jadi Jadi 30 menit 40 menit Mungkin akhirnya Atau mungkin 60 menit 60 menit Aku jadi Tau banyak sekali Tentang kamu Dengan obrolan ini Dan aku liat Bahwa Menurut aku ya Kamu itu Tipe orang yang Tidak mau membatasi diri Iya Dan itu membuat kamu Kau kaya Iya Aku harap So Aku harap Aku harap Aku harap So Karena Kau kaya Tentang bukan Akumulasi Kuang dan Resources Tapi Kau kaya Jodohin sama Sama-sama Tuh Dari umur aku 8 tahun Kamu tahu Tidak 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 Jadi Best friends Seperti Kau kakakku Dan Kau kakakku 24 Kau kakakku Kau kakakku Aku Tidak Tidak Kau kakakku Kau kakakku Kau kakakku Kau kakakku Kau kakakku Is that There are good guys out there There are great people out there It's just what you want And how you want it And how you train Yes That's the power of a woman We can train men Like how we raise our children Some men need raising Bye Reach Reach I think That's end our conversation Karna yang itu gak bisa dibantah Mau laki-laki sekuat apapun Tapi sebenarnya yang mengatur adalah perempuan And I agree with you They might be the head But we are the neck We move it where it wants to go Okay Good luck for you too Bye Bye